oke lo menggunakan gunting masih tidak copot ya loh loh wah sangat jauh sekali ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel service dinamo marsuki ya oke di kesempatan video kali ini saya kedatangan super cible merek inuto ya teman teman dan ini keluarnya dinamonya sawak dan ini sudah saya gulung ulang atau direwinding ya kawan-kawan bisa kita lihat disini dinamonya baru saja saya masukkan ke dalam casing nah namun sebagai kendala disini cible nya ini kata orangnya habis kembet ya kawan-kawan jadi ini untuk casingnya pateng kropos ya di sebelah sini ini kroposnya banyak sekali sampai sini makanya saya serumbung pralon seperti ini ya kawan-kawan nah dan disini saya patri menggunakan timah ya jadi tentu ada tekniknya ya untuk mematri casing submersible bahannya dari stainless steel dan ini bahannya tebal sekali ya karena merek inoto jadi kalau tidak tahu triknya atau tidak tahu caranya kalian pasti sangat kesulitan sekali mematri casing super cible tanpa menggunakan teori ya atau triknya jadi disini saya akan memberi tahu bagaimana caranya agar timah yang kita patri pada casing cible ini bisa menempel dengan sangat kuat tentunya tidak mudah lepas ya timahnya oke sebelum ke caranya ini coba akan saya tes terlebih dahulu dari rekat pada timah yang sudah saya patri di casing cible ini ya kawan-kawan saya coba dulu ya disini saya krok bisa kalian lihat tidak lepas ya kawan-kawan mantap ya jadi sangat kuat sekali ya nah seperti itu kalau tidak tahu caranya pasti akan kesulitan ya oke langsung saja kita ke caranya oke kawan-kawan disini caranya cukup simple sekali kalian harus sedia ini namanya seret oke mantap sekali kuat kuat air room ya kuat air room ini harganya 5 ribu per satu botol segini ya ini untuk membersihkan kamar mandi closet ya yang bergerak bergerak kok bisa menggunakan fixel alasannya kenapa ya karena fixel sendiri termasuk air keras bisa kita gunakan sebagai fluk ya kawan-kawan mengandung hidrogen seperti itu ya hidrogen florida oke langsung saja kita praktekan caranya ini kita jangan di jorkan ya jadi harus ditutul-tutul sedikit saja ya kita tutul-tutul sedikit saja atau kita ambil dari sini ini kita tuangkan ditutupnya seperti ini oke ditutulkan seperti ini ya nah oke sudah kita lihat ini kena tangan gatel ya kawan-kawan tuh gatel sekali wah oke kawan-kawan nah soldernya ini saya punya kecil ya kawan-kawan nah bisa kita lihat kecil sekali tapi tidak masalah karena mandi ya oke langsung saja ini coba saya zoom ya nah bisa kita lihat oke mantap kawan-kawan oke kita misalkan yang sebelah sini yang kerapas ya kita kasih nah ini fixal ya oh sebelumnya jangan dikasih dulu ya ini coba before and afternya seperti apa ya ini kita bersihkan dulu mohon maaf jadi kalian bisa apa membedakan nantinya ya ini sebelum ya coba coba balik ya biar tidak dikira settingan ini yang belum terkena fixal ya kawan-kawan jadi ini akan saya beri tima atau dipatri timanya apakah menempel atau gelenter ya kita lihat kita lihat bersama disini timanya tidak mau menempel ya kawan loh tidak mau menempel nah disini timanya tidak mau menempel ini coba saya cutik ya loh bisa kita lihat terlepas ya namun ketika kita kasih fixal ya sampingnya sini kita kasih fixal sedikit saja ya sebagai gantinya fluk ya kalau tidak punya fluk sedikit saja seperti ini kemudian kita patri ya kawan-kawan kemudian kita patri ini apakah kuat dari rekatnya oke kita tunggu sampai mengeras apakah kuat kita tunggu sampai kering ya kawan-kawan nah bisa kita lihat kita cukil menggunakan gunting masih tidak copot ya loh loh sangat jauh sekali ini yang tadi kita sebelum kasih fixal itu ya ketika cutik menggunakan kuku terlepas tapi kita sekarang menggunakan gunting bisa kita lihat ini tidak settingan mantap sekali seperti itulah caranya mematri casing submersible tanpa menggunakan fluk ya dan hasilnya mantap dan joss gandos ya dan ini contoh yang kemarin yang kropos saya beri timah saya patri ini menempel sangat kuat sekali dengan modal 5000 bisa digunakan untuk bertahun-tahun ya mantap sekali semoga video ini bermanfaat jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk like komen dan subscribe hatikan juga loncengnya agar tidak ketenggaran video dari kami selanjutnya terima kasih selamat menikmati